Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar anak-anak kelas 1 Semoga kalian di rumah tetap sehat Semangat dan rajin ibadahnya Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu baik-baik saja kan? Nah hari ini kalian akan belajar dengan Gus Ayu Nah kita akan belajar tentang apa hari ini? Kita akan belajar tentang Tema 8 Peristiwa Alam Tema 1 Peristiwa Siang dan Malam Untuk kuatan pelajarannya adalah PPKM Dan untuk KD nya 3.1 Mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila Dan untuk kata kuncinya adalah sila kelima Pancasila Tentu kalian sudah hafal ya Bundi dari sila-sila Pancasila Tujuan pembelajaran hari ini adalah Yang pertama menyebutkan rumusan sila-sila kelima Pancasila Yang kedua menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan sila kelima Baik simbol maupun buninya Dan yang ketiga menunjukkan gambar simbol sila kelima Pancasila Nah sebelum kita masuk ke materinya untuk pembelajaran hari ini Marilah kita membaca basmala bersama-sama terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Nah untuk materi hari ini Coba kalian perhatikan ada gambar apa di slide yang usai tunjukkan Ya itu termasuk simbol dari sila Pancasila Kira-kira sila dari Pancasila yang keberapa ya Sila kelima Nah padi dan kapas Setelah beristirahat dengan nyenyak Udin, Beni, dan Edo bangun pagi-pagi sekali Mereka akan menemani nenek ke sawah Sawah nenek ditanami pohon padi Pohon padi akan menghasilkan beras Taukah kalian beras adalah makanan pokok kita? Taukah kalian? Tau karena setiap hari kita makan nasi ya Padi melambangkan kemakmuran bagi semua Nah makmur, makmur itu sejahtera Dan padi dan kapas merupakan lambang sila kelima Pancasila Nah padi itu jika diolah kembali Itu akan berupa beras Nah beras itu jika dimasak Maka akan menjadi nasi Nah itu adalah makanan pokok kita Yang setiap hari kita makan Uskan ada nasi putih, ada nasi merah, ada nasi hitam ya Yang berupa padi ya Padi atau beras ya Itu termasuk makanan pokok kita Ada yang beras warna putih, ada yang warna merah Atau mungkin ada yang warna hitam Nah padi dan kapas ingat Simbol dari sila kelima itu adalah padi dan kapas Nah bunyi dari sila kelima itu sendiri adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Tentu saya ingin mereview kembali Isi dari bunyi sila-sila Pancasila Sila yang pertama buninya bagaimana deh Ketuhanan yang Maha Esa Lambangnya atau simbolnya Bintang Yang kedua Nah yang kedua apa sayang Kemanusiaan yang adil dan beradab Simbolnya Rantai emas Sila yang ketiga Persatuan Indonesia Simbolnya Pohon beringin Sila yang keempat Kerakyatannya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan permakilan Simbolnya Kepala banteng dan yang kelima Yang terakhir adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Simbolnya Padui dan Kapas Sudah ingat kembali kan Bagaimana bunyi-bunyi dari sila Pancasila Dan juga simbol-simbolnya Dihafalkan Jika nanti ada pertanyaan Atau mungkin ada soal yang ada di buku Kalian bisa langsung menjawab tanpa bertanya Nah Disini ada gambar Dari simbol-simbol sila Pancasila Ada pintar rantai emas Pohon beringin kepala pantai Dan Padu dan kapas Ini adalah lima simbol yang ada di sila-sila Pancasila Yang sudah kita sebutkan tadi ya Bungunya ya Nah Apa nama lambang dari sila-sila Pancasila di atas? Tulis hasil diskusimu pada kata aku yang di bawah ini Nah kita belajar untuk berdiskusi bersama ya Sila yang pertama Lambangnya apa sayang? Lambangnya bintang Nah bintang Nah ternyata disini yang ada lambangnya yang sudah tertera jawabannya itu sila keempat sama sila yang pertama Nah yang kedua ketiga dan kelima itu masih belum ada Kita jawab bersama-sama ya Sila yang pertama lambangnya adalah bintang Ya bintang tentu kalian tahu ya bintang itu Lihat ada di gambar itu Nah sila yang kedua kira-kira apa ya lambangnya? Rantai emas Benar sekali rantai emas Nah sila yang ketiga kira-kira lambangnya apa sayang? Pohon beringin Ya betul sekali lambang dari sila ketiga itu adalah pohon beringin Nah lambang dari sila keempat itu adalah kepala panjang Dan yang sila kelima adalah Padi dan kapas betul sekali Nah di buku BPD kalian ada soal seperti ini kalian bisa langsung menyalinnya ke buku BPD kalian Nah mengukur harus dilakukan dengan benar Menghasilkan Menuliskan hasil ukuran harus dilakukan dengan benar Dalam bersikap sehari-hari pun kita juga harus benar Bersikap adil kepada teman-teman Selalu berbuat baik Seperti pada sesama sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan Warna putihnya melambangkan kebenaran Nah kalau tadi kita belajar tentang padi Padi itu adalah menandakan bahwa makmur ya Sejahtera rakyatnya Nah kalau kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan Nah warna putih dari kapas itu sendiri melambangkan kebenaran Jadi padi dan kapas sudah ada Apanya deh Ya sudah ada melambangkannya sendiri-sendiri ya Jadi sudah ada artinya sendiri-sendiri Kalau padi itu berarti kemakmuran Kalau kapas itu berarti kelembutan dan kebaikan Nah dari kapas itu sendiri kan ke warna putih Nah warna putihnya melambangkan dengan kebenaran Sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham Nah jawablah pertanyaan di bawah ini Nah tadi kita sudah belajar untuk menjawab soal Sekarang kita juga belajar kembali Kalian bisa memperhatikan penjelasan dari saya Soal yang pertama Apakah bunyi sila kelima Pancasila? Ada yang bisa menjawab? Nah bunyi dari sila kelima Pancasila adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ya diingat-ingat sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Soal yang kedua Apa lambang sila kelima Pancasila? Padi dan kapas Tapi saya juga mampu ulang-ulang kembali Tentang simbol atau lambang Dari sila kelima Pancasila dan juga bunyinya Nah soal yang ketiga Sikap apa yang harus kita lakukan Agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Nah bersikap adil dengan tidak pilih-pilih dalam berteman Gemar bekerja pakti dan juga bergotong royong Nah ini adalah sikap Beberapa sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila Nah tentu kalian sudah paham ya Tentang sila kelima Pancasila Baik simbol Lambang Bunyi Dan juga sikapnya bagaimana Nah itu tadi penjelasan materi PPKN Dari Bus Ayu Tentang sila kelima Pancasila Semoga kalian paham dengan apa yang bisa dijelaskan ya Jika belum paham Kalian bisa putar ulang kembali video ini Dan jangan lupa Kalian di rumah harus rajin belajar Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Jurobil alamin Pusatnya akhiri Jangan lupa sepanjang waktu Rajin belajar dan selalu bersyukur Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa